Halo sahabat dari Diblin, kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial untuk memasang si KEM. KEM itu adalah Clipper Adaptive Messing and Pogging. Ini sangat-sangat penting untuk kalian yang sudah printernya sudah jadi Clipper. Karena ini akan memudahkan waktu pengerjaan dan membuat hasil si First Layer itu menjadi lebih baik. Oke, di apa sih Clipper Adaptive Messing and Pogging ini? Kita lihat video berikut. Oke, jadi si Adaptive Messing ini, dia fungsinya adalah untuk ngetitikin di bidang yang akan kita print-nya saja. Jadi kita tidak perlu namanya kita harus mesing semua atau keseluruhan si band-nya. Makan cukup banyak tempat juga dan juga tidak presisi. Terus bagaimana cara untuk memasang si Clipper Adaptive Messing ini? Jadi yang pertama-tama kita lihat dulu ke bawah. Nah, di sini kita berikan namanya Exclude Object di printer.cfg. Jadi kita ini copy dulu. Kita pindah ke printer.cfg. Terus kita, boleh sih ini bebas ya, opsional. Kita berikan tanda bahwa cam ini mulainya dari sini dulu. Setelah dari sini, kita ke file manager enable object processing true. Moonraker.conf. Ini copy aja. Setelah dari sini kita ke Moonraker. Kita save ini. Close. Terus Moonraker. Terus di sini kita scroll aja paling bawah. Kita kasih file manager enable processing true. Terus di sini kita save. Close. Terus kita cek lagi. Nah, kalau kita menggunakan process slicer, kita harus mengaktifkan namanya label object. Baik, karena kita menggunakan, bukan kita, saya, menggunakan orca slicer. Jadi kita ke prepare. Terus other. Ini scroll paling bawah. Nah, di sini exclude objectnya kita centang. Nah, dari situ kita scroll lagi ke bawah nih. Terus, lihat nih, di ssh. Atau kita pakenya pakai putih. Ini kita login dulu si clippernya. Terus kita copy. Di seluruhan di sini copy. Terus kita klik kanan untuk ke pastik. Lalu enter. Nah, di sini dia udah muncul si ini nih, camsetting.cfg. Dia sudah ada. Terus kita lihat lagi ke bawah. Nah, buka lagi moondrecker.conf. Nah, di sini copy. Kita buka lagi moondrecker.conf. Paling bawah. Nah, kita paste di sini. Sama ya. Terus save. Jangan lupa. Lalu close. Lihat lagi. Terus kita pergi ke camsetting.cfg. Nah, di sini disuruh kita untuk menghapus tanda pagar yang akan kita aktifkan saja. Kita cam.cfg. E underscore camping.cfg. Ini kita aktifkan yang adaptive matching. Nah, di sini. Terus smart park. Terus, ini opsional pengen pilih yang line perch atau foreign perch. Ini dua opsi. Jadi, bebas kalian pilih yang mana. Karena saya suka pakai yang line perch. Jadi, saya menggunakan line perch. Karena bagi saya foreign perch itu kita harus membuat logo si foreign-nya seperti yang ini. Nah, ini tuh kita harus ya lama juga karena dia ada retract-nya. Nah, terus karena dari sini kita harus menambahkan include. Nah, berarti ini kita copy-copy-in nih. Kita lihat lagi. Nah, di sini kita ke notepad. ini kita copy yang mau diaktifkan saja. Terus, dilihat di sini harus menambahkan include camp setting.cfg. berarti kita juga memberikan include di atasnya. Dari sini kita ke printer.cfg. Terus, kita lihat ke sini. Ini save. Close. Printer.cfg. Ini copy-copas saja semuanya. Kita akan ke sini. Nah, di sini sudah beres. Lalu kita copy-copas saja. Di sini. copy-copas saja. Seperti ini. Terus kita save and restart. Nah, terus bagaimana nih cara untuk mengaktifkan si adaptive matching. Terus, terditu adaptive matching. Terus lineperts atau foreign port dengan si smartpack. Jadi, kita lihat dulu. Oh, ya. Di sini. Saya melupakan bahwa di sini itu nah, prop.doc.enable. defaultnya itu false. Nah, kita harus menggunakan true kalau kita menggunakan ada si probe-nya atau si 3D bed-nya. 3D apa ya? 3D touch atau reality touch atau biku touch. Nah, kita pakainya jadikan true si cam setting-nya. Di sini. Nah, di sini. Kita jadikan true. sudah, kita save and restart lagi. Pastikan yang atas ini dia nggak error. Nah, di sini tidak ada error. Berarti sudah sukses artinya. Lalu kita mengaktifkan start keycode di adaptive fullging smart park dengan adaptive meshing. Kita ke sini. Kalau misalnya di orca slicer kita setting-nya di sebelah sini. Terus mix machine gecode Nah, kita tambahkan seperti ini. Bedmesh clear bedmesh calibrate bedmesh load profile load default. Jadi, bedmesh clear ini kita menghapus bedmesh yang sebelumnya sudah di load. Terus kita hapus terus kita kalibrasi ulang terus kita load profile si mesh bed yang sudah kita buat tadi. Terus tambahkan G1 Z20 dia untuk menaikkan sumbu Z sejauh 20. Lalu kita tambahkan smart park. Dia memposisikan si extruder-nya ini di tempat yang sudah ditentukan di gecode ini. Terus pada akhir ini nozzle temperatur stabil kita berikan namanya line merge tapi kalau menggunakan foreign port berarti pakenya foreign port nah udah dari sini kita close aja jadi ini tuh udah sih udah beres oke sekian dan terima kasih kalian bisa langsung coba tanpa harus saya kasih videonya juga kan hasil dari si prosesnya mungkin kalau ada pertanyaan atau gagal dari cara saya ini komen aja di kolom komentar jangan lupa like dan subscribe kata 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 Terima kasih.